Pemirsa tim SAR gabungan hari ini berhasil menemukan dua jenazah di lokasi pencarian Erezia. Namun baru satu jenazah yang berhasil dievakuasi ke darat di lanut Iskandar, Pangkalanbun. Dan jenazah tersebut saat ini masih disimpan dalam cold storage yang ada di bagian belakang rumah sakit Sultan Imanuddin, Pangkalanbun. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya kita bergabung dengan reporter Katrina Inandia dari Pangkalanbun. Ya Katrina, kapan rencananya atau sudah sampaikah satu jenazah sudah berhasil dievakuasi saat ini? Ya dolar, memang saat ini kami masih menunggu satu jenazah lagi yang saat ini memang berada di atas kapal Basarnas untuk kemudian sampai di pelabuhan Panglima Utarkumai. Nantinya setelah satu jenazah ini sampai, jenazah akan langsung dibawa ke rumah sakit Sultan Imanuddin ini dan dilakukan pengemasan. Dalam peti jenazah dan dimasukkan ke dalam cold storage bersama dengan jenazah yang sudah dimasukkan sebelumnya. Sebagai informasi saja, jenazah sebelumnya memang sudah sampai sejak pukul 16.30 sore tadi dan sudah dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau cold storage sejak pukul 17.20 sore tadi. Dan jenazah ini merupakan jenazah seorang perempuan yang ditemukan oleh kapal diraja Kesturi milik Malaysia dan diangkat langsung oleh helikopter milik Polri, kelandasan udara Iskandar dan kemudian dibawa ke rumah sakit Sultan Imanuddin ini. Jadi Dora bisa kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih menunggu satu jenazah lagi yang masih dalam perjalanan, masih di atas kapal Basarnas menuju ke pelabuhan Panglima Utarkumai. Nantinya setelah kedua jenazah ini sampai, keduanya akan ditar di cold storage dan besok pagi baru akan diterbangkan bersama-sama ke Surabaya. Ya, Katrina, selain jenazah, adakah temuan lain yang berhasil didapat oleh tim evakuasi gabungan SAR hari ini? Ya, untuk dari tim gabungan sendiri memang hari ini ada tiga buah kursi yang ditemukan tadi pagi selain dari dua bayangan metal yang ditemukan oleh sistem sonar milik Amerika. Tiga kursi yang ditemukan ini tadi pagi, pada pukul 2 pagi memang ditemukan dalam keadaan mengambang di mana kursi ini mengambang karena dua dari tiga kursi masih memiliki busa di dalamnya sehingga dia mengambang. Dan saat ditemukan memang kursi ini memiliki tiga jenazah di atasnya. Ketiga jenazah ini masih terikat di dalam kursi tersebut dengan sabu pengamannya. Sebagai informasi, tiga jenazah yang berada di kursi ini memang sudah dievakuasi sebelumnya, yaitu pada hari sebelumnya dan saat ini memang sudah diterbangkan ke Surabaya. Sementara kursi tersebut memang baru sampai pagi tadi di Pangkalan Bun. Dan hal ini memberikan informasi atau petunjuk bagi tim gabungan bahwa sebenarnya masih banyak jenazah atau korban yang berada di dalam badan pesawat yang kemungkinan terikat pada sabuk pengaman mereka di dalam pesawat. Karena itulah titik fokus pencarian juga difokuskan pada lokasi di sekitar tempat penemuan ketiga kursi tersebut hingga saat ini. Begitu Dora. Ya, baik. Terima kasih Katrina Inandia dan juru kamera Tommy Pribadi. Langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.